Aku juga tahu harus selalu punya sepelekan Mesepelekan, apa namanya tuh? Kayak pemakaian APD, pelindungan diri Hai, disini saya kembali, selamat datang kembali di video baru Jadi, kali ini aku bakal interview sama temen aku Nah, ini salah satu beauty content creator juga Namanya Ayu Dan ini adalah survivor covid-19 Survivor covid Dan saat ini sedang menjalani proses pemulihan di rumah sakit Dan interview kali ini berlangsung via online pastinya Dan juga dia juga lagi di rumah sakit Dan dia juga bersedia untuk interview Aku juga untuk subscribe YouTube channel ini Dan juga share konten ini Dan kasih masukan tentang konten ini di kolom komen Dan follow juga Instagram aku di Desi Inasa Bukan? Hai, kenalin teman-teman nama aku Ayu Ayu Tia, Nesu Kedua, Nika, Nama Kapia Jadi aku tuh ceritanya lagi dengan Tina Tadi itu lansi, nama sakit Nama sakit, nama sakit covid-19 Jadi, satu keluarga tuh hampir kena Cukup sih, nyama gue gak kena Karena apa yang menurusin kita semua nanti gitu Hidupnya nyama gue anak Buka gue sama adik gue yang kecil udah pulang ke rumah Jadi tinggal gue sama adik gue yang kedua Ini tuh kena covid tuh gimana sih? Soalnya kan kayak gini, kayak rancu gitu kan maksudnya Kan gue liat dulu tuh aktivitas tetep aktif di sosmed juga gitu Malem-malem bikin konten, terus kerja juga gitu Maksudnya lu kan kerja di klinik ya? Atau gimana sih? Di rumah sakit atau gimana? Iya, waktu gue kerja di klinik Cucidara Dimana sebenarnya klinik gue itu gak menerima pasien covid-19 Jadi, sebelum pasien Cucidara ini masuk ke klinik gue Menjadi pasien baru itu Harus dipastikan dia bebas dari covid-19 Jadi, ada swab-nya Jadi, gue merasa gue aman gitu di klinik itu Jadi, kayak, ah gue sumpet sepelein Ini salahnya gue sebagai percuma diri Gak salah Tapi, ini namanya di lingkung keluarga Di serta keluarga Jadinya, gue gak akan ada di kerjaan Tapi yang menjadi penyebab itu dari keluarga sendiri Makanya, gara-gara lu punya pasien Yang, apa, lagi tindarah ya? Apa namanya? Periksa darah ya? Periksa darah kan? Enggak Enggak, jadi klinik gue ini gak menerima pasien covid-19 Tidak menerima pasien covid-19 Tapi, kok, lu salah satu tenagaan ini kena covid-19 Kayak, lucu sih gitu Iya, itu kan Karena, gimana ya? Gue mikirnya kayak gini Ah, orang klinik cuci darah Mana sih ketemu-ketemu gitu kan Iya Karena, berarti kan Penyakit ginjal kan Iya, betul Gue, gak Apa ya? Gue juga tahu Selalu menyepelekan Tapi, tetap Kalau gue dikerja Selalu pakai ATD Cuma terlalu menyepelekan gitu loh Kayak Pasti dia udah masuk nih Bebas Swapnya kan Kita minta in Hasil swapnya dulu nih Baru dia boleh cuci darah di tempat gue Oh, gitu Kalau Pasiennya positif Kita gak menerima pasien itu Bisa dibilang Ini Lu kan salah satu tenaga ahli lah Bisa dibilang seperti itu ya Jadi, lu tuh Mesepelekan Apa namanya tuh Kayak pemakaian APD Pelindungan diri Dalam penerapan COVID gitu Kalau dibilang Setelah sama APD Gak, gue gak setelah sama APD Selalu mengat APD Cuma, gue gak menjaga diri gue loh Maksudnya Kita kan APD-an Tapi Kalau gak jaga dari Subuh Kayak makan yang benar Minut vitamin Tidurnya gak cukup Gue lebih ke situ Karena gue Aku PSBB awal Gue menerapkan itu semua Makan kita Makan salin Semuanya, lu lamat banget deh Sehat banget Tapi lama-lama sih Ini Wah Nah, males Kayak gitu Jadi berkurang-berkurang Menjadi berhenti Iya, iya, iya Micunya sebenarnya ini Kayak Kita kurang Proteksi diri kayaknya ya Selalu Mencepelekan Sempelekan Jadi sebenarnya kalau di recap Lu sendiri itu tenaga ahli Cuma terkadang di benak itu Ada Kayak menyepelekan juga Gitu Terselidir gitu kan Akhirnya hari ini lu kena Gitu kan Awal sih Gue sebagai orang awalnya Kayak ngerasa Kaget gitu Kaget Kaget banget sih gitu Terus gimana awal mulanya Pas Apa namanya Elo itu Pas Tau covid Taunya dari mana gitu Jadi Jadi gini ceritain rempetannya Jadi gue punya keluarga Keluarga besar nih Keluarga besar gue ini Ada yang Mbak Mbak Singkat cerita Bokap gue Saudara gue ini kan Bulak-balik Bulak-balik ke rumah Sakit ke rumah Sakit ke rumah Gitu lah ya Nah Karena dari itu Bokap gue Mbak Dia ini ke rumah Rumah saudara gue ini Yang punya kanker ini Iya Yang punya kanker ini Terus ngobrol-ngobrol Salahnya Bokap gue Dia gak pake masker Maksudnya pake masker Tapi diturunin Oke Ternyata Bokap gue gak pake Tapi nyokap gue pake masker Ngobrol-ngobrol Depan-depanan gitu loh Pencatnya itu Masuk kali ya Ke Jadi sebelum ketemu Pas dia Apa Pas dia ketemu Bokap gue sama saudara gue ini Ternyata Si saudara gue ini Udah 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 nyatakan COVID Bokap gue tuh Melasa kayak mikir Enggak lah Namanya COVID Pasti gak ada sih Permainan rumah sakit Gitu Gue udah bilang sama dia Jangan main-main sama COVID Masalah rumah sakit Memang dia emang Duga itu emang Kemana-kemana Tapi kan kita gak tau kan Dari situ lah Membelennya gue Bokap gue Dan beritanya udah keluar Keluarga Bokap gue masih Ketetek Enggak lah Enggak mungkin Enggak mungkin Tapi bokap gue Dan gue gak ada melihat Gejala-gejalanya Kayak Tiba-tiba pusing Tuh Gitu Gue suruh swab Akhirnya Mau gak mau Terus akhirnya gue bilang Udah deh antigen aja deh Teripada rapid Sebenernya Dodo-dodo nya gak Ini Gak keluar Cuman Boleh menjadi pertimbangan Masalah antigen ini Antigen tuh Antigen tuh apa ya? Sebenernya itu sama aja kayak rapid Tapi teknik pengambilan itu Sama aja kayak rapid Tapi tekniknya pengambilan kayak swab Gue gak ngerti nih Itu kan darah Ya, swab itu darah Darah itu dimasukin ke dalam Wadah yang nanti ada IgE-IgM-nya Iya betul Terus di Kalau yang bedanya swab antigen ini Itu sama aja Jadi Agis Kan kita tahu ya Swab itu kan dari hidung ya Iya bener Swab dari hidung Antigen itu diambil dari hidung juga Tapi melewat swab juga Melewat Pake Sampai Pekan bertanjang Di hidung Tapi cepat dimasukin ke wadah Seperti rapid Gitu Makanya swab antigen Atau rapid antigen Kalau swab PCS kan beda lagi tuh Iya betul Makanya dari hidung Dua hidung sama Seluruh Semua kan Lebih Akurat Tapi disini Agak menarik juga ya Maksudnya Gue juga baru tahu antigen tadi Antigen Antigen tuh apaan ya Jadi awal mulanya dari bokap lu Yang sepele ya saya sebenernya Tapi emang Yaowici Ini kayak pembelajaran juga sih Karena banyak banget Kayak di luar sana tuh Kayak teman-teman gue Orang tuanya tuh ngerasa Sama kayak lu bilang gitu Kayak mensepelekan si covid ini gitu Kayak Yaudahlah itu kan cuma permainan Memang sih Kalau isu-isunya memang Ya itu masa bodo lah Maksudnya kalau ngomongin masalah permainan Dalam Apa namanya Konflik di dalam rumah sakit Ya itu Kita gak peduli Tapi memang Virus ini memang ada sih kan Memang ada terbukti Dan ini salah satu temen gue juga kena kan Kayak Gue juga kaget juga gitu kan Berarti di limuang lo udah tahu Kalau udah ada Lu bilang apa contoh covid Kalau di lingkungan sendiri Malahan itu awal-awal covid Di tempat gue Cuman rumah agak jauh ya Itu Pak Lurah Pak Lurah Pak Lurah atau Pak Camat gitu Isunya gitu Langsung kena Langsung Petong Lurah tuh Pak Camat Awal-awal covid Luar gak sih yang Pak Lurah atau Pak Camat ini Gue gak tau Cuman itu kan beredar dari lingkungan Kayak RT RW gitu kan Jadi ada broadcastnya Terus abis itu di lingkungan rumah gue Jadi lebih selektif Soalnya kayak Dibatesin Orang yang dateng Terus Harus pakai cuci tangan Nah gitu Semacam-macamnya ribet Ibaratnya kita kayak dikurung Di rumah kita sendiri Gak bisa beli makan Ibaratnya kalau kita mau beli makan Harus keluar Ya gitu Harus cuci tangan Ya gitu-gitu deh Intinya kayak gitu Nah kalau isu-isu Masalah Ya gitu deh Yang konflik rumah sakit Yang tentang Apa namanya tuh Uang lah Kita gitu ya Kayaknya Jadi bilang kayak money laundry gitu lah ya Tentang virus ini Itu juga ada Dan itu terjadi Di Apa namanya Lingkungan Temen gue Jadi gue Punya sahabat Gue main ke rumahnya dia Dan dia cerita Blah-blah Dan tetangganya itu Pas Gak jauh depan rumahnya gitu Cuma tiga rumah gitu Mengalami kejadian kayak gitu Jadi kita gak perlu Ngomongin tujuh dulu ya Kita skip